Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Lina dengan MIM19038420209 Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Rodi Pendidikan Matematika Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Soal dan Pembahasan Peluang Kejadian Tugas ini dibuat sebagai syarat penilaian akhir Mata Kuya, penyantar statistika Yang diampu oleh Ibu Reski Ramadana SPD-NPD Soal yang pertama Dua buah mata uang logam dilempar undi bersama-sama Tentukan peluang muncul gambar pada uang pertama Pembahasan Ruang sampelnya yaitu S sama dengan Gambar-gambar, gambar angka, angka-gambar, dan angka-angka Maka jumlah S sama dengan 4 Uang pertama muncul gambar Berarti, pada uang kedua Boleh angka atau gambar Yaitu E sama dengan Gambar angka dan gambar-gambar Maka jumlah E sama dengan 2 Sehingga Peluang uang 1 adalah gambar S sama dengan N E per N S Dimana N E sama dengan 2 Per N S sama dengan 4 Maka peluang uang 1 adalah gambar adalah 1 per 2 Soal yang kedua 15 kartu diberi nomor 1, 2, 3, sampai 15 Kemudian diambil kartu secara Tentukan peluang kartu yang terambil adalah kartu bilangan Pembahasan Diketahui ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, sampai 15 Maka jumlah S sama dengan 15 Dan diketahui Kejadian kartu bernomor 5 yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 Maka jumlah S sama dengan 6 Maka peluang S sama dengan N E per N S S sama dengan Jumlah N E sama dengan 6 Per N S sama dengan 15 Maka peluang kejadian kartu bernomor 5 adalah 2 per N S Soal yang ketiga Dalam sebuah kolong kecil Terdapat sebanyak 10 ikan lele Dan sebanyak 5 ikan gurang Dengan menggunakan jaring tangan Akan diambil 12 ikan secara acak Hitunglah nilai peluangnya Jika yang terambil itu adalah 10 ikan lele dan 2 ikan gurang Pembahasan Untuk kasus ini Banyak cara memilih Buat ikan dari 15 ikan yang ada Begitu dengan menggunakan kombinasi Yaitu 15 C 12 Sama dengan 15 faktorial 3 faktorial dikali 12 faktorial Sama dengan 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 faktorial Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dikali 12 faktorial Sama dengan 455 cara Banyak cara memilih 10 ikan lele dari 10 ikan lele dan memilih 2 ikan gurangnya dari 5 ikan gurangnya Begitu menggunakan konsep kombinasi Yaitu 10 C 10 dikali 5 c 2 Sama dengan 1 dikali 10 Sama dengan 7 Jadi Peluang terambilnya 10 ikan lele dan 2 ikan gurangnya adalah Peluang E sama dengan S S Sama dengan Dimana N S sama dengan 10 Per S Sama dengan 455 Maka Peluang terambilnya 10 ikan lele dan 2 ikan gurangnya adalah 2 per 91 Sekian pembahasan soal tentang peluang kejadian dari saya Jika ada salah kata saya mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh